Raffi Ahmad siap kasih modal Modal, pernikahan Halda dan Jiro Oh jadi Halda sama Jiroin mau nikah? Ya doain aja Aku ikutan berarti ya nanti kalau kamu nikah Ya tujuan saya datang disini sebenarnya meminta sponsor juga Oh gitu Tapi harus sama Halda berarti ya Amin ya doain makanya Kenapa kamu suka sama Halda? Ini kok kayak, kita tuh kayak cocok ya gitu Dari segi semuanya gitu ya Yang aku lihat ya dari segi kayak Pembawaannya gitu Dan juga kelakuannya kulit Ih seru gitu ya kalau kita kayak bareng-bareng terus gitu Tapi sebelumnya kamu udah pernah ini Peceren Belum, nah itu dia lah Bandangan pertama Awal aku berjumpa Teo-teo-teo-teo-teo-teo Nah dari situ kan Katanya aku yang salah Katanya aku yang bodoh We don't care about the judgment Try to be better men Jirayut, sawadikab, asyap, mantap Sawadikab, oke Oh naganya gitu ya Kalau kita kan ketemu orang yang pertama baru kita kan harus happy dong Kalau dikap akan lemah Sawadikab, asyap, asyap Berarti kamu bahasa Thailandnya masih fase ya Masih lah Kan namanya juga kan bahasa kelahiran ya Jadi harus tetap harus fase Coba bahasa Thailandnya ini apa? Need a talk Need a talk Need a talk Oh gitu Bukan Kalau bacanya 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 Need a talk Need a talk Nadanya kan lain-lain punya Inggris Tapi Inggrisnya tuh tersendiri Selangnya beda ya Beda Kayak Kayak disini kan kalau namamu apa itu masih Inggris apa Kalau masih Indonesia Kayak nada Indonesia itu gimana? Kayak Inggris ya Misalnya kayak Saya mau makan Atau I want to eat misalnya I want to eat Oh I want to eat Oh ada nadanya Nadanya tuh kayaknya beda gitu loh Ada bahasa Inggris tuh pembacaannya nadanya sendiri gitu Oh ada nadanya sendiri Iya Oke oke Jadi kalau need a talk tuh kan artinya Butuh berbicara Butuh berbicara Ayo bicara Kita bicara gitu Ngobrol-ngobrol Nanti kalau bahasa Thailand apa? Nanti kalau bahasa Thailand tuh Rau yak son tenah Rau yak son tenah Iya Gitu ya Rau maku ikah braikah Rau yak son tenah Gitu Maksudnya kita ketemu lagi nih A talk Oh iya Gitu Tapi bahasa Thailand tadi Itu susah gak sih belajar bahasa Thailand? Susah gimana orang dari Orok udah diajar di Thailand gimana dong? Enggak maksudnya kalau kita mau belajar Oh kalau orang Indonesia Ya gimana ya Susah sih sebenarnya Kalau nanya Susah ya? Semua bahasa pasti susah Tapi Oke kalau mau belajar Kalau mau belajar ya bisa Tapi harus sungguh-sungguh Jangan cuma bilang Aku pengen belajar tapi gak belajar ya sama aja gak bisa gitu Iya soalnya kan kalau Thailand tuh hurufnya aja beda kan? Hurufnya iya Huruf yang ditulis itu beda Kan kalau bahasa Indonesia hurufnya sama huruf Bahasa Inggris masih sama Masih sama Betul Iya kan? Kalau Thailand emang punya apa namanya Abjet sendiri Abjet sendiri Betul Wah ini Another ini ya Another Another dimensi gitu ya Another dimensi? Apa itu? Maksudnya another Beda gitu Beda Hurufnya beda gitu Beda banget lah Banget ABC sama Koko Koko Beda jauh banget Kamu nama panjangnya apa? Nama panjang aku Jirayut Bukan Oh bukan ya? Ya kan banyak orang pikir Jirayut itu nama asli aku tau Oh Jirayut bukan nama kamu? Bukan Jadi Jirayut itu adalah nama yang aku kepikiran sebelum aku naik panggung Jadi Jadi waktu aku kan dari ajar kompetisi kan Jadi menurut aku waktu itu nama aku tuh nama asli aku tuh kayak kurang Thailand banget Jadi kan aku mau Apa nama asli kamu apa namanya? Afisan C. Derame Gurame C. Derame Oh C. Derame Afisan C. Derame Iya Itu nama asli aku Kan itu udah Thailand banget menurutku Tapi menurutku belum banget gitu Jadi kayak masih biasa Thailand tapi masih biasa belum Itu kayak nempel Thailand banget gitu Aisiii Itu makanya aku langsung kayak Apa namanya? Langsung kayak aku kepikiran Oke aku mau rubah nama tapi namanya tuh biar orang tuh nempel gitu Jadi jadi Jirayut Oh jadi pengen langsung inget gitu orang ya Iya betul gitu Tapi gimana kamu tinggal di Indonesia? Enakan gimana? Indonesia atau di Thailand? Enaknya itu beda-beda gitu loh kak Kalau di Thailand kan pastinya enaknya ya pasti Kita udah biasa dengan makanan Oke Sama suasana Pokoknya sama pergaulan disana udah biasa Di Indonesia itu aku harus banyak aku harus adaptasinya Seperti kayak tentang pergaulannya Dan juga apalagi kan aku kan maksudnya disini Udah banyak kerja gitu Kalau di Thailand emang gak kerja? Aku emang sekolah di Thailand Oh tapi di Thailand juga sekarang kamu sudah mulai ada nama juga kan? Alhamdulillah gitu makin kesini makin kesini Orang Thailand itu udah mulai memberitakan aku gitu Iya Oh malah kamu lebih duluan terkenalnya di Indonesia daripada di Thailand ya? Ya betul Indonesia yang bikin aku jadi artist itu di Indonesia malah Kalau di Thailand itu aku ya udah jadi anak sekolah biasa Aku mulai dikenalnya semenjak aku ikut akademi itu Oh tapi katanya kamu juga pengen cari jodoh orang Indonesia ya? Gak tau sih kalau itu ya Yang penting ya Apa ya gak alir aja sih kak Iya mau jodoh sama siapa yang penting Baik itu aja Tapi katanya kan heboh nih Katanya Jirayut Berpasangan dengan Halda Iya gak sih? Kamu lho ini berita-beritanya tuh Raffi Ahmad siap Siap kasih modal Modal pernikahan Halda dan Jirayut Oh jadi Halda sama Jirayut mau nikah? Ya doain aja Makanya saya datang disini Aku ikutan berarti ya nanti kalau kamu nikah sama Halda Ya tujuan saya datang disini sebenarnya meminta sponsor juga Oh iya tuh Iya Iya ya kalau Arafi ikut Arafi udah pasti tuh udah Insya Allah ya Coba ya Iya Tapi harus sama Halda berarti ya Amin ya doain makanya doain Emang Halda nya udah mau? Ya Pak saling memahami aja dulu Karena kan dia juga masih muda aku juga masih muda Jadi kita tuh Kamu umur berapa emang? Aku 23 Halda masih 19 Wah Anda masih muda banget Masih muda masih kuliah Jadi yaudah makanya sekarang kita yaudah saling memahami satu sama lain Pokoknya jalanin aja Tapi udah ada hubungan? Hubungannya masih sekedar orang dekat aja gitu Kenapa kamu suka sama Halda? Aduh aku Jujur ya Kak ya Aku tuh ketemu sama dia itu awal banget Baru-baru ini ya banget Baru-baru banget? Baru Baru banget Ketemunya di acara ayah Deddy kebuzar Oh itu ketemunya di acara itu? Disitu di Apa namanya Di Podcast Di pertemukan di podcastnya ayah Deddy kebuzar Disitu baru Kita kayak Kayak orang langsung kenal Padahal baru ketemu itu Makanya aku kayak Pas aku pulang aku kayak mikir Kok bisa kayak nyambung gitu sama anak itu ya Kok bisa kayak se-freskuensi gitu sama dia Frekuensi Iya Apa jangan-jangan Jangan-jangan Iya jangan-jangan gak tau Eh maksudnya Jangan-jangan Ya kita gak tau kan Kedepannya siapa tau jodoh Iya siapa tau jodoh Gak ada yang tau kan Tapi kamu untuk first impression Lihat dia tertarik Lebih kayak klik gitu loh Kayak eh kok ada banyak kesamaan gitu Dengan kayak Klik itu penting Bener Klik Klik itu penting Ya Tapi udah pernah punya klik yang sama gak? Sama cewek lain sebelumnya Untuk sebelum-sebelum ini tuh Kayak ya sekadar kayak Ya udah seneng aja Tapi belum ada kayak ngerasa kayak Ya ini kok kayak Kita tuh kayak cocok ya gitu Dari segi semuanya gitu Yang kulihat ya Dari segi kayak Pembawaannya gitu Dan juga Kelakuannya kulit Ihh seru gitu ya Kalau kita kayak bareng-bareng terus gitu Jadi kamu ngerasa ini kayaknya Ada sesuatu gitu ya Iya Ada Getaran-getaran asmara gitu ya Getaran-getaran asrama Asrama Eh asmara Asmara Kalau asrama itu sekolah Iya itu maksud aku Kok bisa Padahal kan aku baru pertama kali ketemu gitu Jadi kayak Kaya Kok Oh anaknya asik ya Asik ya Asik banget Iya Tapi sebelumnya kamu udah pernah ini Peceren Peceren Belum Nah itu dia lah Pandangan pertama Awal aku berjumpa Teo 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 Nah dari situ Kak Pandangan pertama itu Masih aku tuh gak pernah suka Gak pernah jatuh cinta Jarang gitu mau jatuh cinta Oh tapi udah pernah Pernah suka doang Maksudnya gak pernah kayak ungkapin gitu Yaudah suka aja Suka-suka kucing gitu loh Suka kucing Oh gemoy-gemoyan aja Iya Kapan terakhir kali itu Umur berapa Udah lama Udah waktu masih di Thailand aku mah Umur berapa tuh Aduh berapa ya Pokoknya 14-15 salah 14 tahun Udah lama lah Ya Kak Kak Harta juga masih pernah lah Cinta-cinta kucing gitu kan Pernah Ya namanya Namanya anak kecil ya Anak kecil ya Anak kecil baru tau suka-sukaan Iya suka-sukaan Oke 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 Tapi keluarga kamu gimana di Thailand Setuju gak kalau sama Halda Mamaku mah Yang penting aku happy Dan saling-saling suka Saling-saling bisa Bisa menjaga Ya pasti dia oke-oke aja Kemarin Ya mamaku mah Ngikut gitu Udah-udah kasih tau Tapi kemama-mah nih ada cewek nih Kemarin kita sempat video call gitu kan Oke Terus mamaku bilang Yaudah Kalau mama tak kisah lah katanya Tak kisah? Tak kisah tuh kayak Gak apa-apa lah Ya itu bahasa Malaysia Mamaku kan ya emang bisa bahasa Melayu dia Oh bisa bahasa Melayu Kayak kerjanya di Malaysia ya Oh mama kan jadi Malaysia Ayah kan jadi Ayah kan jadi Bangkok Gitu Jadi mamaku tuh bilang Apa Mama tak kisah Yang penting anak mama Saling-saling suka Tak apa katanya Macam gitu Orang tua masih begitu ya Kak ya Yang penting anaknya Saling suka Pasti dia begitu Berarti kamu boleh cakap Malaysia juga lah Boleh cakap Melayu juga Tak terlalu Tak terlalu pandai Sedikit je Sedikit je Jadi kamu boleh tiga bahasa lah ya Boleh Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia Bahasa Thailand Sawadeka Mantap Bahasa Inggris ya Tak terlalu bisa Oh Inggris gak bisa? Tak terlalu Oke Tapi udah belajar juga Ya pelan-pelan lah gitu Tapi kan aku liat Halda ini Berhijab ya dia Ya Terus katanya keluarga kamu juga semua berhijab Betul Betul Jadi aku kenapa Aku kayak kriteria aku itu Orang-orang yang berjilbab Karena keluarga aku tuh Alhamdulillah semuanya Berjilbab gitu loh Jadi aku kayak pengennya Punya Penamping juga yang berjilbab gitu Jadi kamu emang Dari diri kamu sendiri Pengen nyari cewek yang berhijab juga Betul Biar sama gitu loh Dengan keluarga aku Gitu kan Orang tua, kakak gitu Semuanya berjilbab Gitu Jadi kayak Kamu udah chat-chatan belum Sampai siapa? Halda Ya kalau chat-annya apa? Ya gak sering-sering banget sih Cuma paling chat aja kabar Kalau kadang Intense gak tapi Intense gak chatnya? Intense? Intense tuh maksudnya sering Kayak setiap hari Oh gak, gak juga Yang penting kita tuh Masanya kayak Eh, kamu ada disini ya Ayo gitu-gitu-gitu Udah ketemuan ya? Udah Udah beberapa kali sih Setelah acara didi ke buser Udah beberapa kali juga ketemu Udah ada jalan bareng dong? Kalau jalan bareng Gak setau gak ya? Ini kan rahasia umum ya Rahasia umum Iya Iya bener-bener Tapi udah ada nonton bareng? Nonton belum Nonton belum Kaling kita main badminton bareng Udah olahraga Kan aku kan suka olahraga ya Jadi Oh kamu suka olahraga? Iya, jadi aku ajarin dia Bisa main futsal gak? Futsal lumayan lah Lumayan, tapi aku Tapi bisa main sih insya Karena di Thailand itu Futsalnya jago loh Alhamdulillah, iya sih Dan Indonesia tuh kalah di final Selalu sama Thailand Kalau futsal Oh iya Iya Tapi kalau untuk futsal Emang Iya sih Thailand juga Emang bagus ya Futsalnya bagus Thailand Bener-bener Balanya juga bagus Kan kita ke final Ketemu Indonesia Eh Indonesia Thailand terus Iya, iya Tapi kadang Thailandnya menang Kemarin Indonesia menang Ya Indonesia lagi bagus banget sekarang Kamu kalau lagi nonton bola gitu Dukungnya mana? Aduh Ini mah Jadi berat buat aku Aku tuh kalau ada bola Thailand sama Indonesia Mending aku di kamar aja Gak keluar rumah gitu Karena kamu sering di Malah kamu diomongin gak sih? Iya bukan diomongin lagi Kak Aku melihat komen isinya Jirayut pasti senang Jirayut pasti senang Apalagi kalau Thailand menang Jirayut senyum lebar katanya Jirayut senyum Jirayut senyum Kalau jirayut kalah Pasti semuanya foto aku di edit Diedit sama netizen tuh kayak Hih Jirayut Pokoknya dia dicengeng-cengengin Laku gitu Kayaknya semua Misalnya Misalnya nih contoh Timnas kalah Nanti Timnas akan bales Di kompetisi dangdut Mengenakan jirayut Nah itu dia Nah betul-betul Sering kayak gitu gak sih? Sering banget Apalagi ada orang yang ngambil Video aku sama King Nasar Di betelin Iya Jadi kayak Aduh joget Keladu apa gitu-gitu Sudah seru deh pokoknya Tapi kamu tersinggung gak Kalau digituin? Enggak lah Enggak Itu menurut aku Buat seru-seruan doang Jadi Mungkin juga netizen kan Maksudnya komedi gitu kan? Iya Makanya aku bilang Mereka tuh mungkin jadi tempat Yang buat mereka Ketawa-ketawa Terhibur gitu dengan Mampir di aku Gitu Jadi aku kayak Ya udah gitu Tapi setiap bola sih aku kayak Waduh Ini aku mulai gak aman nih Mulai gak aman nih Mending aku Diam-diam aja gitu Oke Tapi ada juga yang serius Ada Ada juga? Ada lah Sampai kayak Apaan sih Pakai kata-kata kasar gitu Ada Ada juga? Ada lah Kenapa kamu dikatain? Kamu ngatain orang juga emang? Kagak lah Maksudnya Mereka tuh saking Saking bapernya Saking apanya gitu loh Jadi Turun ke aku Ayo kamu cariin akun ini Aku gak kena emang Aku keluarganya gitu kan Aku tuh penasaran Perasaan kamu gimana Ketika itu Keren sih Aku kan Apalagi kemarin kan Aku sempat juga Maksudnya Dilibatkan di acara-acara Yang besar juga ya Kayak Bener Badminton loh Sama artis-artis gitu kan Aku dilibatkan Terus diputar lagu Indonesia Raya Aku sempat merinding gitu Dan terharu juga Karena Waduh aku Kayak bangga gitu loh Bisa dikeliling Sama orang-orang hebat Terus Bisa diterima Sama masyarakat Indonesia Itu yang membuat aku kayak Senang gitu ya Senang Terharu gitu loh Merinding banget gitu Makanya aku bilang Wah ini luar biasa banget ya Luar biasa banget Jadi kayak Mereka Orang-orang Indonesia Mau sampai kayak titik ini Orang zaman dahulu tuh Lewat perjuangannya luar biasa gitu Makanya aku bilang Luar biasa banget gitu Karena menurutku Musik itu adalah Salah satu Sejarah yang Akan selalu ada Ada di negara kita Juga gitu Ya Ya kalau pasti keinginan aku sih Aku pengen ya Selalu ada ya gitu loh Betul Ya kita gak tau ya Rezeki kedepannya seperti apa Karena dunia ini kan Masih berputar Berputar gitu Jadi Ya yang penting kita Ya aku masih punya kesempatan Masih ada rezeki Aku selalu harus Selalu memberi penampilan yang terbaik Tulus Ikhlas sama orang gitu Ya biar Biar aku juga selalu diingat gitu Kalau suatu saat nanti Aku sudah tidak ada disini gitu Oh jadi kamu pengen berkarya dulu sebanyak-banyak Ya sebanyak-banyak Ya kan kita gak tau ke depannya ya Jadi penting kita sekarang ini Ya baik aja sama semua orang gitu Hmm Tapi Apa yang Mimpi kamu yang udah kamu capai Selama kamu berkarya di Indonesia Ah aduh Kalau itu sih Udah alhamdulillah banyak banget Kak Dari Sejak aku belum punya apa-apa ya Kayak Kamu itu berarti Kamu itu berarti datangnya dari Taya Naratiwat Maksudnya dari umur Udah 17 Umur 17 kamu kesini 17 aku udah Sampai 23 Sekarang 23 5 tahun Udah 5 tahun ya Berarti kamu pake visanya Visa kerja Kerja Iya betul Jadi yaudah itu Dari itu sampai sekarang Aku masih Alhamdulillah masih stay gitu Di Indonesia Malah di pulang Thailand Sudah kayak liburan aja Oh liburan malah ke Thailand Iya Udah kebeli apa aja nih kamu Alhamdulillah Mimpi-mimpi kamu Selama di Indonesia 5 tahun aku disini Aku udah bisa Dapat rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa beli mobil Buat orang tua Dan maksudnya Cita-cita aku Alhamdulillah ya Terwujud gitu Satu bisa mengingatkan orang tua Bisa Menafkahin orang tua Kebutuhan orang tua Jadi Alhamdulillah Bisa memenuhi itu semua gitu Oh malah kerjanya pas disini Betul Kalau di Thailand itu pulangnya kayak liburan Ya lebih ke Kalau kerja benar-benar di Indonesia Tapi apa sih perbedaannya Entertainment di Thailand Atau di Indonesia menurut kamu Kalau untuk entertainment sih Kayaknya tidak beda jauh ya Sama sih sebenarnya Menurut aku Jadi Kalau aku lihat entertainment itu Jadi mereka tuh punya dua Dua atau tiga Di sendiri tuh punya dua Dua orang gitu Jadi mereka tuh bisa di TV Bisa jadi orang seperti ini Di belakang mereka bisa jadi Orang yang seperti itu gitu Jadi kayak Menurut aku entertainment tuh Oh seperti ini ya gitu Kayak gitu sih Enggak maksudnya Perbedaannya jenis entertainmentnya Kayak apa gitu Kalau di Thailand sama di Indonesia Sama Tidak beda jauh Sama aja Jadi ada acara musik juga Ada acara telelenses Musik Tinektron Musiknya mungkin Musiknya sama apa beda Ya musiknya ya pasti Beda ya Kalau pop sih ada ya Pop ada Danglut ada gak disana Danglut ada gak ada Thailand malah adanya Lutung Lutung Iya Lutung Lutung Iya Lutung itu kayak Sejenis kayak Agak mirip Lagu tradisional sana lah Khasana gitu Kayak Danglut Danglut ada punya Indonesia Dan kalau Thailand punya Lutung gitu Lutung Coba kamu nyanyi Lutung gimana Oh itu lagunya Iya Artinya apa Artinya apa Kayak ini tentang anak sekolah Yang kayak agak suka iseng-iseng Nakal gitu Pacaran di sekolah gitu Enak juga ya Enak Ada lagi nih Coba coba Pamiya malai Pamiya malai Cya ibo Cya ibo Lap-lap lo Lodong Lawa mencay Yang makom son Man bodi Ai Yagdai ilipa Mepi malai Sita 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 Aida Fapai Pamiya Mai Itu Kayak Danglut gak Kayak Danglut gak Kayak Danglut Tapi beda ya Iya gitu Caiboh Caiboh tadi ya Caiboh Caiboh Itu artinya apa Caiboh Iya kan Iya kan Gitu Oh Caiboh Iya Caiboh Caiboh Kalau fape-fape Itu artinya apa Fape Tadi Fape-fa Fapi amalai Pamiya Amalai Caiboh 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 Malau Yang masuk Seman Bodi Ay Jana ilipa Mibimbali Sita 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 ya Oh Sita 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 Ay Fapepa Itu Fapepai Fapepai Kayak kamu Pasti bakal cari Orang yang lain Perempuan lain Oh Ini kamera Misalnya ketemu Ketawa semua Iya Itu orang lagi Nyanyi ya Bukan ngelawak Lagi nyanyi Lagi nyanyi Lagi nyanyi nih Bukan ngelawak Aku pertama kali kesini Cuma Bang Alta Semuanya timnya Cewek Cewek semua Kameramen cewek Caunya malas Caunya tuh lagi tiduran tuh Ada tuh lagi tiduran Lagi tiduran bisa gitu ya Di sini berarti Cewek ya strong ya Di sini caunya lemah Lemah Jadi ada ceweknya yang kuat Jadi kita Bisa gitu ya Makanya saya perbanyak cewek aja Iya bener-bener Semuanya cewek yang kerja Yang cewek pada tidur Lihat nih tidur Iya Bisa gitu loh Iya Keren 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 Coba-tiba bangun Bangun Orang kita lagi nyanyi Dia nyenyak tidur ya Bukan nyanyi buat abang tidur ya Tapi kan kalo di Indonesia Ada alfabet Ada Ada A, B, C, D, E, F, G Kamu bisa itu ya Bisa lah Nah kalo Thailand apa alfabetnya Itu alfabet Thailand tuh Punya 44 huruf Haa Haa Bang Alta belum tau ya Ini kan 26 itu Kayaknya udah banyak ya Ini Thailand masih Jadi itu 44 huruf itu cuma huruf dasarnya doang Belum ada huruf manisnya Haa Adalah huruf manis H, D, SIRT ada L sieht Ada di SIRTnya juga ya Coba gimana Nah aku ajarin Mungkin bang Alta belum tau ya B' We need to know guys Oh keren.. keren keren.. kokai.. kokai.. banyak yang sama loh itu kokai.. kalau kita denger kayak.. kalau orang baru denger itu kayak.. kok sama.. gitu.. Tapi enggak.. tapi enggak.. Pembacaannya itu beda tau Jadi ada yang baca di dalam perut Dalam usus, dalam tenggorokan Jadi kokainya itu artinya beda Satu kokai Kokai Itu beda lagi Pembacaannya beda-beda, artinya juga beda-beda Coba dari kokai yang pertama Kokai Kayak di luar, di ujung mulut kokai 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 Kokkuat Nah disini agak-agak disini kan Kokkuat Kokai Kokai, itu beda lagi Belum lagi, tadi kan di tenggorok ini agak di ini Di sini Di apa itu namanya itu Bunubun Kerobokan Yang ada di dalam itu ada Amandel Ah disitu Kokon Kokon agak di pipi Kokon Korakang Korakang Ngongu Ngongu Agak kehidung Ngongu 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 Gitu Jadi Pembacaannya itu ada Nadanya tersendiri Oh jadi emang kayak gitu ya Beda-beda ya Makanya susah kan Masa Thailand Susah-susah Cuma uruf dasar belum pemanisnya Desertnya Oh ini belum dessert Belum Coba dessertnya gimana Desertnya itu ada 26 Kalau gak salah ya Hah? Tambah 26 huruf lagi Itu harus hafal juga Kita setiap sekolah harus Melahapar itu 44 huruf Terus ada di Serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah-serah Kalau kamu cuma kayak maja biasa gak bakal masuk, kalau tanya, susah. Oke, siapa idola kamu di Thailand? Aduh banyak sih, banyak sih. Aku kalau penyanyi aku suka sama Thakate Cholada. Thakate Cholada? Ya itu penyanyi. Kalau aktor sih aku banyak sih suka. Baifen, Dawika, Maringo Maure. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia untuk penyanyi sih aku senangnya sama, kalau penyanyi dangdut ya. Aku senangnya sama Bunda, Bunda Rita, sang suaranya aku suka ya. Bunda Rita. Siapa lagi ya? Kalau anak latih jaman-jaman sekarang ini aku suka kayak pastinya. Kalau untuk cowok King Nasar, suka. King Nasar. Karena King Nasar itu entertain banget gitu, kalau untuk dipanggung gitu. Kalau yang di TikTok yang baru-baru ini viral, yang sucat pelat boong. Itu lagu Thailand kan? Itu Thailand. Sucat pelat boong itu artinya? Salah. Oh salah ya? Bukan boong tapi bol. Eh, boong. Bok. 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 Bukan. Salah, salah. Sucat pelat boong. Bok. Oh boong. Gak ada, apa tadi? Boong. Buka boong. Gak ada boong. Sahah ya? Soalnya kalau di TikTok, apa teksnya tuh? Ya begitu ya. Tapi bacanya mungkin gitu asalnya. Sucat pelat boong. Nam lai profay dook. Enak banget lagu itu. Enak banget lagu itu. Kamu seorang, kamu bagus sih. Iya kan aku menyanyi. Iya 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 iya. Tapi enak, enak, enak. Lagu itu salah aku suka. Ya aku. Siapa penyanyinya? Penyanyinya itu siapa ya? Eh, ajak ke Indonesia dong dia. Ya banget ya undang. Mau aku. Siapa dia? Aku juga belum tau. Aku tau lagunya. Gak tau orangnya. Oh iya. Kaget. Iya. Amu tau lagunya gak tau orangnya? Iya. Jadi aku tuh. Ingat rasa dupa nama ya? Betul. Karena lagu ini bang, lagunya kan rame ya. Jadi orang Indonesia banyak. Aku selalu nyanyiin. Pas aku nyanyi rame juga gitu. Iya. Dari situ. Kalau penyanyi hip-hop di Thailand? Gak tau aku. Hah? Kamu gak suka hip-hop? Gak suka. Gak suka rap gitu gak suka? Gak terlalu. Mungkin ada sih namanya. Kalau gak salah aku yang rap itu namanya. Aduh lupa lagi namanya. Pokoknya orangnya botak. Botak gitu orangnya. Orangnya botak? Di Thailand. Nanti Thailand. Botak namanya. Pokoknya lupa namanya. Pokoknya dia serinya. Bukan Dedy Corbusier. Dedy Corbusier kan di Indo. Ya botak versi Indo. Kalau botak versi Thailand kan itu dia. Oh. Tapi dia gak kekar. Badanya agak kurus. Kalau dia kan kekar. Tapi botak juga? Botak juga. Tapi kamu belajar nyanyi dari siapa sih? Aku autodidit. Autodidit? Autodidak? Ya bisa sendiri. Oh. Ya. Bisa sendiri. Jadi aku gak ada coach. Kamu gak diajarin? Gak ada. Ayah ibu kamu basicnya penyanyi bukan? Gak ada. Tapi ayah ibuku tuh bapakku tuh emang suka denger lagu. Jadi di rumah tuh suka muter musik dia. Jadi aku tuh mungkin sering muter lagu jadi masuk kali kepala di otak aku terus gitu. Terus kenapa tiba-tiba kamu memilih dangdut? Kan kan disana katanya gak ada dangdut. Tiba-tiba kenapa kamu bisa nyanyi dangdut? Itu kayaknya emang udah jalannya ya kayaknya udah kebetulan gitu. Udah jalannya gitu. Nah dimana kamu belajar dulu pas di Thailand? Jadi sebelum aku ke Indonesia itu ya pastinya kita juga bukan langsung ke Indonesia jadi kita ada tahap audisinya dulu. Oke. Jadi tahap audisinya itu dari pihak TVnya dari Indonesia bakal datang ke Thailand untuk melakukan audisi itu. Dan sebelum ada audisi ini aku kenal sama teman-teman aku yang yang tau dangdut ini dia tau dangdut dia gitu. Jadi dia bilang ke aku kamu mau ikut nyanyi gak? Gini tapi nyanyinya lagu bahasa Indonesia dia bilang. Nah aku bilang oh boleh tuh. Karena untungnya aku masih suka dengan lagu kayak lagu-lagu yang viral gitu kayak lagu. Emang lagi cantik Bang Jali sakit. Itu kan sampe ke Thailand kan jadi yang lagu-lagu begitu aku tau gitu. Makanya dari situ aku ya ke audisi. Oh dari gara-gara lagu itu kamu dulu belajar? Ya pasti tau gak lagu Indonesia gitu lagu dangdut. Siapa yang nawarin kamu tiba-tiba bisa audisi? Ya teman aku itu teman yang ikut audisi juga. Jadi dia bilang ayo kamu mau ikut audisi gak gitu. Aku bilang oh boleh boleh boleh. Habis itu pas tiga hari dia ngajak aku pergi audisi. Tapi walaupun banyak lah rintangannya mau sampe sekarang juga. Maksudnya gak langsung mulus ya pasti ada aja gitu. Tapi alhamdulillah emang kalo udah jalannya ya apapun bisa. Udah jodohnya gitu ya. Udah jodohnya gitu ya. Tuhan udah memberi, mempersiapkan sesuatu buat aku gitu. Makanya alhamdulillah sampe sekarang gitu. Masya Allah. Tapi kamu gak kangen sama orang tua ya? Kalo tanya kangen sih pasti kangen dong. Maksudnya kayak gimana ya kan aku disini juga merantau sendiri lagi. Tanpa orang tua tanpa siapa-siapa gitu. Atau orang tua mau dibawa kesini gitu. Aduh mau bawa sih. Paling bawa jalan-jalan kalo untuk stay sih kayaknya belum. Karena ya apa ya biar mama juga gak se-cucu apa gitu. Biar dia senang lah disana gitu. Yang penting kebutuhan dirumah juga lengkap ada. Dan aku disini gak apa-apa gitu. Yang penting aku happy sehat gitu aja. Ya kita butuh juga. Tapi gak homesick gitu kangen gitu. Kalo kangen ya tinggal pulang gitu. Tinggal ke Thailand aja. Terakhir kapan ketemu mama? Lebaran kemarin. Lebaran. Idul Fitriya. Salam ya sama mama. Oke nanti aku salamin. Insya Allah keren banget. Nah kemarin tuh kan kamu sempet pertandingan badminton clash. Yes. Menang ya kamu katanya? Iya dong. Aku lawan Bang Pras Teguh sama Maidan. Aku pernah pasangan sama Cynthia Mariska. Oh menang pasti deh. Iya alhamdulillah. Cynthia soalnya mainnya jago dia. Bagus bagus. Menurutku cewek yang mainnya tuh gak kayak cewek. Iya. Kebalik kita. Oh maksudnya. Kebalik. Dia kan cewek tapi mainnya kekuatannya kayak cowok. Iya saya cowok tapi main kayak cewek. Hahaha. Ya kebalik pokoknya semua. Makanya aku pas dipersatuin sama kama Cynthia Mariska aku bilang. Wah ini bisa orang bisa nilai kebalik ini ya. Ternyata kebalik. Tapi emang kebalik tapi seru. Tapi kamu emang ngerasa kamu ini. Apa? Kebalik. Aku ngebasa akal aku tuh cowok lembut lemah. Lemah lembut. Oh lemah lembut. Ya gitu. Jadi kayak ya gak. 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 Aku gak cool gitu. Gak. Gak gagah banget gitu. Yang penting ya aku begini. Baik. Apa adanya. Apa adanya gitu. Yang mau terima tapi yang enggak. Yang enggak. Ya pasti juga kan. Ada yang suka ada yang enggak. Ya kan Kak ya. Jadi ya kita. Happy ending. Happy ending. Happy enjoy maksudnya. Gitu. Bahaya nih ngomongnya. Tapi seru sih ngomong sama Juraya tuh. Orangnya apa adanya sih menurutku. Iya. Abisnya katanya udah ke film juga ya. Alhamdulillah. Udah syuting. Bentar lagi ya. Bentar. Udah jadilah. Udah mau tanya di bioskop juga. Kamu belajar acting juga. Gak belajar. Oh gak belajar juga. Iya. Jadi aku tuh. Apa ya. Pas ditawarkan itu. Aku langsung kayak. Aduh. Aku pengen coba gitu. Karena menurut aku. Yang cita-cita aku yang aku pengen juga. Pasti main film ya. Apalagi film horror. Karena aku kan pecinta film horror. Jadi. Oh kamu tuh emang suka film horror. Iya. Pas aku ditawarin main ada film horror komedinya. Aku langsung kayak gak mikir panjang. Langsung mau. Gitu. Iya. Karena. Ya itu jadi mungkin kesempatan aku buat. Pisah main film berikutnya. Gitu. Mungkin jalannya gitu. Jadi apa tuh kamu disitu. Hantu. Ada deh jadi sesuatu yang. Unik lah disitu pokoknya. Pasti lucu kamu kan. Iya makanya nonton ya. Lucu gak lucu pokoknya kan udah ada. Bahasa apa kamu bahasa apa. Aku. Disitu aku bahasa Thailand. Oh bahasa Thailand. Kayak gimana contohnya kalau kamu lagi acting. Ini acting yang lain aja ya. Yaudah acting yang lain. Biar itu gak bocor ya. Iya. Ini kita acting yang lain. Ini acting ya. Tetang apa tetang apa Bangata mungkin. Ceritanya kamu lagi ditinggal pasanganmu. Karena dia lagi main sama gadun. Oh. Oh. Berarti aku. Intinya marah kesel atau sedih. Sedih ya. Sedih, sedih. Sedih sama marah. Marah abis itu sedih. Oh. Oke. Ceritanya dia pulang nih ya. Ah ceritanya pulang. Terpain nih. Takit Bang Mai ya. Warau nih ya. Rusak yang ngai. Terpain ga pahamah. Mulai masuk ke sedih. Takit Mai. Jani ya. Tamtuk yang bentar nah. Aray-aray kita yang disenggoyok. Tamtuk yang. Terpain ga paham ni. Maidah ini. Maidah ini. Ah. Ah. Lalu lah. Ah. Nanti. Ah. Nanti orang-orang kan suruh aku ngomongin. Kalau misalkan. Kalau ada. Tawaran di Thailand. Ah. Lihat disini langsung. Wah. Tapi ada yang belum tadi terakhir. Coba kalau kamu lagi jadi hantunya. Kan siapa tahu ada lagi nih penawaran. Jadi hantunya. Jadi hantunya gimana ya. Ceritanya kamu jadi hantu. Yang. Pengen yang balas dendam karena kamu tersakiti. Oke. Kamu balas dendam karena kamu tersakiti. Dibunuh secara tidak adil. Oh. Oh. Ceritanya dia itu pacarku. Tapi dia punya punya pacar lagi. Tapi sekongkol untuk bunuh istrinya. Nah istri. Kan gapapa acting. Gapapa kan acting. Iya 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 acting. Oke gapapa istrinya. Ceritanya aku kan jadi istrinya. Istrinya. Jadilah kamu suster ngesot. Iya. Ceritanya kamu suster ngesot. Suster ngesot itu yang film yang jama dulu ya. Iya. Jama dulu. Aku datang kan. Ceng 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 malam hari gitu kan. Iya. Pada malam hari di sebuah kediaman. Terjadilah. Kedua pasangan ini pulang. Kerumahnya. Ceng ceng ceng. Ceritanya kan. Ini kan kalo gini kan pasti jari tv bunyi. Gitu. Kaya kretek gitu kan dulu. Ya oke. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Bahagia kalian. Wow. Kalian akan ngerasakan Apa yang aku sudah ngerasa Bagi kalian Oke Kat Tapi kamu bukan serem mana lucu Makasih Iya mana lucu Tapi Bagus adegan baru nih Kamu Kamu Tapi ini sedihnya kayak banyak hutang Oh iya Beda Aku minum lagi ya Makanya kamu tega membunuh Oh sering sendiri gitu Ya kayak gitu Kamu tapi Keren loh cepet loh Langsung dapet moodnya Boleh Berarti cocok nih Bener-bener jirayut multi-talent Sekarang saya sudah lihat langsung Nyanyi jago Acting jago Ya belum tau Eh bisa lah Belum jago sih bang Aku Belum jago banget Maksudnya cuman Lagi belajar juga Tapi kalau nyanyi jago Nyanyi Ya lagi belajar juga sih Belum jago banget Masih banyak yang lebih bagus dari aku Oh oke 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 Seru banget Ngobrol-ngobrol Sama jirayut Dan Eh tapi tadi aku Perasaran Di Thailand itu ada hantu Sorry Di Thailand itu ada hantu gak sih? Hantu ya? Iya Pastilah Maksudnya kayaknya seluruh dunia Kan kalau di Indonesia kan ada pocong Kuntilanak Suster Ngesot Ada Banyak sih Indonesia Genderwo Nah kalau di Thailand apa aja hantu-hantunya? Ada Ada pi Ada yak Ada yak Ada prit 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 itu tugasnya apa dia prit? Prit itu kayak tengkorak Hantu yang kayak kurang makan gitu loh Jadi dia tinggi Zombie kayak zombie Gak zombie tapi dia gak ada Gak ada kulitnya? Gak ada Tengkorak aja tapi malam-malam itu Itu udah menjadi kayak sejarah Jaman dahulu Prit nama hantunya Pipop Pipop? Pipop 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 itu ada hantu yang suka makan kayak Makanan-makanan yang Yang kayak yang mentah-mentah gitu Pikop Kerasu kayak sini kayak kuyang-kuyang gitu kan Kuyang-kuyang? Ya Kuyang Kuyang-kuyang Oh kuyang-kuyang Yang terbang gitu ya Itu ada juga di Thailand Kayang-kayang Pitani Ada juga Pitani 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 itu hantu yang menggoda cowok-cowok buat Kelakuan Apa sih namanya? Nakal-nakal Ya kelakuan yang gak baik Yang nakal Jadi hantu itu dia digoda cowok Dia di pohon pisang tapi Pitani itu di pohon pisang Dia suka ngegodain cowok untuk melakuin hal begitu Jadi kalau cowok ini tergoda ngelakuin hal begitu sama dia Gak lama cowok ini bisa meninggal Oke Begitu Wah seru juga ya Seru juga ya Iya Ternyata ntar Coba deh saya nonton Film Thailand Bisa-bisa Tapi biasanya saya kalau nonton film Thailand itu udah nangis duluan Kenapa? Oh sedih ya? Gak ngerti Oh ya abu kira-kira sedih Ya sih gak ngerti ya Makanya pake yang translate Ada juga ya Ada lah Oke karena aku pernah nonton Satu di Netflix itu seru banget film Thailand Dia ada subtitle Inggrisnya Film apa tuh? Ada waktu itu dia Kayak gangster gitu Hantu tapi? Gak hantu tapi gangster Tapi keren sih Produksiannya Thailand Oh iya iya Emang Thailand emang bagus Bagus juga Bagus banget ya Terima kasih Jilayut Oke sudah Senang sekali Alhamdulillah Emang mau pasimo 100 jam lagi? Ya lama amat ya Makasih semoga nanti kita bisa ketemu lagi Amin 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 Mungkin apa plan kamu ke depannya? Ya Amin ya pastinya aku Apa ya plan ke depannya Karena aku dari penyanyi ya kak ya Pastinya pengen punya lagu juga Oh kamu belum punya single? Udah punya Maksudnya pengen punya single berikutnya Gitu loh Pengen punya single Dan bakal terus Tentang apa singlenya? Gak tau tentang apa Pokoknya tunggu aja Ya siapa tau kan Lagu di singlenya dangdut pop? Dangdut pasti dangdut Dangdut Mungkin campur-campur kayak Thailand milenier gitu Biar orang kayak Oh ini anak jaman sekarang gitu Oh dangdut milenier Dan pasti pengennya karil juga Terus 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 Kita ngerasa podcast hari ini seru banget Karena studio podcast disini dingin Tapi aku gak khawatir kulitku kering Karena sekarang-sekarang ini Setiap hari Aku pake semua rangkaian dari body care Scarlett Jolly series Biar tetap glowing Yang bikin aku suka dari rangkaian Scarlett Jolly ini Karena mengandung instant bright formula Bisa bikin kulit cerah Dan merata secara permanen Dengan pemakaian rutin Biasanya Aku selalu awali Dengan body scrub Dilanjut dengan shower scrub Terus aku pake body serum Yang terakhir Baru deh pake body lotion Dan body cream dari Scarlett Aromanya mewah Jadi bikin aku lebih percaya diri Sebedanya Yang mau samahan kayak aku Kamu bisa beli di marketplace Official store Scarlett Hello We need a talk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!